hai 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 majlis ulama Indonesia Banten menggelar seminar untuk muslima entrepreneur dengan tema perkuat wirausaha berbasis syariah dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi Banten lewat pengusaha wanita diselenggarakan di Aula MUI Banten curugota serang kami 19 Desember 2019 Ketua Umum MUI Banten Ki Haji Aymromli mengatakan acara ini digelar berdasarkan bagian dari program MUI Banten bidang Komisi Pemberdayaan Ekonomi sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk inkubasi bisnis syariah ini merupakan langkah-langkah kecil yang digerakkan oleh MUI Banten dalam menerapkan beberapa ayat Al-Quran di bidang ekonomi Islam muamalat berbasis syariah dan sejenisnya yang memfokuskan pada pemberdayaan wanita Romli mengungkapkan seminar ini diisi pemateri yang sangat berkompeten di bidangnya mulai dari Guru Besar Universitas Islam Negeri Banten Profesor Tihami Kepala Cabang Bank Nasional Indonesia Syariah kantor cabang Pembantu Cilegon Amiruddin Umar dan mantan Komisaris BNI Syariah Pusat Dr. Rizkullah Keterbatasan dalam wadah padahal hanya produk-produk perempuan seperti yang di Taman Sari Pak itu semua produk-produk perumahan produk perempuan-perempuan yang punya kandung tapi untuk maksudnya itu ada segmentasinya jadi tergantung kita ada kelas-kelas yang belum layak perbangkaan itu juga ada wadah Biasanya kita menggandeng mitra untuk BPRS kita bergabung kemudian seperti PNM itu kita biayai kemudian nanti dibiayai lagi kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan penyaman Rp500.000-1 juta. Otomatis itu nggak mungkin karena kita biasanya beranjak dari 20 juta kereta. Nah untuk dibawah itu pastikan kita ada mediasi. Secara ini merupakan salah satu kegiatan dari Komisi Pembangunan Ekonomi Umar. Nah ini sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PIMBAS Pusat Inkubasi Bisnis China. Nah ini langkah pertama ini dia mau melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi wanita-wanita muslima. Nah ini merupakan langkah-langkah kecil yang mencoba dilakukan dari MUI dalam rangka payu besar arus ekonomi baru Indonesia yang dilaksan oleh MUI Pusat. Dan arus ekonomi baru Indonesia itu basisnya adalah ekonomi syariah. Nah kemudian insya Allah kita juga akan bekerjasama dengan unit Pemimpunan Sakat Provinsi Banten. Kalau ini sifatnya sudah action memberikan permodalan dalam kerjasamanya itu selama 2 tahun. Jadi UPZ Provinsi Banten memberikan modal kita yang membina usahanya. Mungkin baru 5 orang. Ya ini pengusaha-pengusaha lemah. Nah itu. Nanti kalau ini berhasil atau kelihatannya akan berhasil mungkin tidak akan tambah lagi. Di samping itu juga dari BI ada program-program pemberdayaan ekonomi umat yang ada. Dari bank-bank syariah juga ada. Nah oleh karena itu nanti ke depan kita akan bekerjasama juga dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah kalau gue tahu kenapa memilih wanita gitu? Jadi memilih perempuan yang berperan dalam ekonomi syariah kita? Karena yang utama ini kita ingin memperdayakan wanita-wanita ya. Itu yang secara natural, secara alamiah lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih hati-hati dalam melakukan pelaku bisnis. Kedua dari segi promosinya, penawarannya itu lebih bincar ya. Lihat aja buahnya dari rumah-rumah makan, warung-warung, pasar-pasar. Karena wanita itu menawarkannya itu kekeh gitu kan, ngotot. Sehingga ada kadang-kadang orang yang tidak, tadinya tidak ada maksud ya. Juga melakukan transaksi, mau jual beli atau apa. Nah ketika, kaum wanita ini sebagai penyangga rumah tangga ya. Nah kadang-kadang juga kalau wanita itu sebagai orang tua tunggal di rumah ya. Laki-lakinya sudah tidak berdaya atau wafat. Nah wanita-wanita inilah yang mempunyai tanggung jawab besar. Oleh karena itu kita harus bantu bagaimana dia mencari nafkah untuk keluarganya. Yang keempat, tiga untuk mengembangkan produk-produk. Nah kita nanti punya bangunan di sana. Sebagai contoh-contoh sampel-sampel produk mana-mana saja nanti kita digelar di sana. Jadi kalau orang memesan produk mana, kita bisa ditangani oleh para UKM ini. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.